Hari yang dinanti telah tiba, ajang sepak bola terbesar se-Asia, AFC atau Piala Asia 2023 sudah memasuki hari pertama pertandingan. Pentes Akbar Piala Asia 2023 dibuka oleh laga antara tuan rumah, Qatar, dengan Lebanon pada Jumat 12 Januari 2024. Bagi Indonesia, Piala Asia 2023 merupakan penampilan berdana setelah 17 tahun. Indonesia sempat mencicipi gelenggang Piala Asia pada 2007 saat menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Setelah nyaris dua dekade penantian, Indonesia akhirnya kembali mencicipi atmosfer Piala Asia dan tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia punya target lolos ke babak 16 besar, meski di atas kertas merupakan peserta dengan peringkat paling rendah di grup. Adapun di pertandingan pertama, Indonesia akan melawan Irak pada Senin 15 Januari 2024 di Stadion Ahmad bin Ali Alrayan. Lalu di laga kedua, anak Asushin Taeyong akan melawan sesama wakil Asia Tenggara, Vietnam, pada Jumat 19 Januari 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dan pada matchday pamungkas, skuad Garuda akan menghadapi Jepang pada Rabu 24 Januari 2024 di Stadion Altauma. Adapun Samurai Biru dicap sebagai tim tersukses di Piala Asia, dengan koleksi 4 gelang pada tahun 1992, 2000, 2004, dan 2011. Jepang juga menjadi langganan peserta Piala Dunia. Jepang juga menjadi langganan peserta Piala Asia Tenggara. Jepang juga menjadi langgan peserta Piala Dunia.